Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Inggris Dalam materi yang baru Semoga kalian semua sedang ada dalam keadaan sehat walafiat Materi yang akan kita bahas Materinya adalah tentang Naratif teks What is naratif teks? Atau apa itu naratif teks? Teks naratif Is an imaginative story Atau sebuah cerita hayalan With complication Dengan berbagai macam konflik Or problematic events Atau serangkaian kejadian Yang mengandung masalah And try to find Dan berusaha mencari atau menemukan Solusi To solve the problem Untuk memacahkan masalah tersebut Nah Untuk Jenis-jenis dari Teks naratif ini Misalnya Yang pertama adalah Fabel Ini contohnya The Grayshopper and the Ants But there was that ant that stood up to me Nah Cerita Fabel ini Mengisahkan tentang Hewan Yang Mampu berperilaku Seperti manusia Mereka bisa berbicara Mereka bisa tertawa Bernyanyi Dan lain-lain Sebagai mana layaknya manusia Itu adalah Cerita Fabel Kemudian Yang kedua Ada fairy tales Misalnya Misalnya Sebagai contoh Ini Aladdin and the Magic Lamb Nah fairy tales ini Biasanya menceritakan Sebuah Dongeng Atau Cerita Yang isinya Ada perinya Ada Semacam malaikat penolongnya Contoh lain Selain Aladdin Misalnya Ada Cinderella Dan lain-lain Kemudian Contoh Lain Jenis cerita Yang masuk Naratif teks Itu misalnya Legend Misalnya The Legend of Waves Atau Legenda Awalnya Terjadinya Ombak Gitu ya Nah legend ini Menceritakan Asal-muasal Sesuatu Ya Seperti yang tadi Kita lihat itu Misalnya Asal mula Terjadinya Ombak di lautan Kalau di kita Misalnya Ada legenda Tentang Tangkuban Perahu Atau Dengan Tokohnya Yaitu Sang Kuryang Itu adalah Sebuah legenda Yang ada Di daerah kita Kemudian Jenis lainnya Misalnya Mitos Ya Atau mit Ini misalnya Contohnya Mitos tentang Putri Medusa Ya Yang Seperti ini Nah cerita Tentang Medusa Ini Termasuk Ke Mitos Jadi mitos Itu Cerita Rakyat Yang Dianggap Ada Pada jaman Dahulu Padahal Sebetulnya Cerita itu Tidak pernah Ada Kalau di kita Yang termasuk Cerita mitos Itu misalnya Cerita tentang Ratu Pantai Selatan Atau Nyirorokidul Itu dianggap Ada Jaman dulu Padahal itu Ya hanya Mitos Itu adalah Contoh Beberapa jenis Yang termasuk Teks Naratif Dan masih ada lagi Jenis-jenis yang lainnya Kemudian Kalau kita Lihat dari Isi cerita-cerita Tadi Apa sih Sebetulnya Tujuan dari Teks Naratif Tersebut What is the Purpose Of the Naratif Text Nah Tujuannya Tentu saja Adalah Untuk Menghibur Atau To amuse Or to Entertain The reader Untuk Menghibur Para Pembacanya Ya Nah Kemudian Disini Kita akan Mempelajari Tentang Generic Structure Atau Struktur Penulisan Sebuah Text Naratif Itu Seperti Apa Ya Nah Paling atas Tentu saja Ditulis judulnya Dulu Nah Setelah judul Urutan Isi ceritanya Itu Terdiri Dari Yang pertama Itu adalah Orientation Nah Pada bagian Orientation Ini Biasanya Dalam Cerita Tersebut Memperkenalkan Kepada Pembaca Tentang Waktunya Ya Waktunya Kapan Terjadinya Meskipun Ya Semua cerita Itu Waktunya Terjadinya Di Jaman Dahulu Ya Kemudian Juga Dikenalkan Dengan Tempatnya Tempatnya Dimana Apakah Misalnya Di dalam Hutan Apakah Di Suatu Kerajaan Atau Dimana Kemudian Juga Di Bagian Orientation Ini Dikenalkan Juga Tokoh Tokohnya Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Cerita Tersebut Kemudian Selain Tokohnya Juga Biasanya Diperkenalkan Karakternya Atau Sifat Sifat Dari Tokohnya Apakah Baik Hati Jahat Dan Sebagainya Nah Kemudian Urutan Selanjutnya Setelah Orientation Itu adalah Complication Nah Di bagian Complication Ini Cerita tersebut Atau Cerita Naratif Tersebut Mulai Memunculkan Berbagai Macam Masalah Nah Pada bagian Ini pula Cerita Mulai Melibatkan Emosi Pembaca Biasanya Pembaca Bisa Ikut Sedih Bisa Ikut Marah Bisa Ikut Kesal Dengan Berbagai macam Cerita Yang ada Di dalam Teks Naratif Tersebut Nah Kemudian Setelah Complication Selanjutnya Ada Bagian Resolusion Nah Pada bagian Resolusion Ini Atau Pada Struktur Yang ketiga Ini Isinya Adalah Tentang Pemecahan Berbagai Pemecahan Terhadap Masalah Yang Tadi Diceritakan Dalam Berbagai Macam Complication Tadi Pada bagian Complication Tadi Diceritakan Nah Pemecahan Masalahnya Ada di Bagian Resolusion Ini Nah Pada bagian Resolusion Ini Biasanya Ada Dua Macam Yang pertama Itu bisa Berupa Happy Ending Atau cerita Yang Ujungnya Bahagia Ya Kalau Fairytale Biasanya Itu Ujungnya Bahagia Ya Seperti Aladin Yang Akhirnya Menikah Dengan Putri Jasmine Kemudian Cinderella Gitu Ya Yang Akhirnya Juga Menikah Dengan Pangeran Itu Happy Ending Kemudian Ada Pula Yang Cerita Akhirnya Itu Atau Resolusinya Itu Sad Ending Misalnya Cerita Romeo And Juliet Dimana Kedua Tokoh Utamanya Pada Akhirnya Meninggal Dunia Nah Kemudian Tahap Selanjutnya Atau Bagian Selanjutnya Dari Teks Naratif Ini Adalah Reorientation Reorientation Tapi Ini Sifatnya Optional Atau Boleh Ada Boleh Tidak Isinya Biasanya Berupa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Isinya Biasanya Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Tersebut Atau Semacam Pesan Moral Kepada Pembaca Melalui Teks Bacaan Tersebut Selanjutnya Language Speech Bagaimana Atau Ciri-ciri Kebahasaan Teks Naratif Itu Bagaimana Nah Biasanya Teks Naratif Dalam Bahasa Inggris Itu Menggunakan Kalimat Lampau Kecuali Kalau Kalimatnya Berupa Direct Speech Itu Biasanya Menyesuaikan Dengan Konteksnya Nah Kalimat-kalimat Yang Lampau Ini Bisa Berupa Simple Past Kemudian Bisa Juga Berupa Past Continuous Atau Bisa Juga Berupa Kalimat Past Perfect Nah Untuk Simple Past Itu Kalimatnya Menggunakan Kata kerja Bentuk Kedua Kemudian Untuk Past Continuous Kalimatnya Itu Menggunakan Was Atau Were Kemudian Ditambah Kata kerja Dengan Ing Kemudian Untuk Bentuk Past Perfect Kalimatnya Itu Menggunakan Kata Head Ditambah Kata kerja Bentuk Ketiga Ini Di bagian Predikat Kalimatnya Kemudian Ciri yang Kedua Itu Biasanya Dalam Text Naratif Itu Ada Direct Speech Atau Kalimat Langsung Kalimat Langsung Yang Diucapkan Oleh Tokoh Misalnya Don't Go Anywhere Told The Mother Artinya Jangan Pergi Jangan Pergi Kemana Mana Ibunya Berkata Nah Seperti Itu Biasanya Direct Speech Itu Ditandai Dengan Tanda Kutip Di Apa Di Kalimat Yang Diucapkan Secara Langsung Kemudian Ciri Yang Ketiga Selain Direct Speech Ada Indirect Speech Atau Kalimat Tidak Langsung Misalnya Kalimat Seperti Ini Her Mother Told Her That She Must Not Go Anywhere Atau Ibunya Berkata Kepadanya Agar Dia Tidak Pergi Ke Mana Mana Seperti Itu Kemudian Bagaimana Penerapan Struktur Penulisan Dalam Text Yang tadi Yang 4 Itu Ada Orientation Kemudian Complication Resolution Dan Reorientation Itu Bagaimana Penerapannya Dalam Text Narrative Ini Ada Sebuah Contoh Ya Sebuah Contoh Cerita Cinderella Tapi Versi Yang Sangat Singkat Sangat Pendek Pada Bagian Orientation Misalnya Once Upon A Time Nah Itu Artinya Zaman Dahulu Kala Itu Berarti Waktunya Diperkenalkan Zaman Dahulu Kemudian Live A Girl Named Cinderella Nah Disini Dikenalkan Salah Satu Tokohnya Yang Bernama Cinderella Kemudian She Live With Her Step Mother And Step Sister Nah Disini Juga Dikenalkan Tentang Tempat Tinggalnya Atau Tinggalnya Dimana Yaitu Tinggalnya Dengan Ibu Tirinya Dan Saudara Tirinya Dan Sekaligus Juga Disini Diperkenalkan Tokoh Lain Yaitu Ibu Tiri Dan Saudara Tirinya Nah Pada Versi Yang Panjang Disitu Akan Disampaikan Juga Karakter Karakter Dari Ibu Tirinya Karakter Cinderella Sendiri Kemudian Karakter Saudara Tirinya Nah Kemudian Sekarang Pada Bagian Yang Kedua Yaitu Pada Bagian Komplication Misalnya Kalimatnya Atau Isi Ceritanya Begini Her Step Mother And Step Sister Treated Her Badly Nah Ibu Tirinya Dan Saudara Tirinya Memperlakukan Dia Dengan Sangat Buruk Atau Dengan Jahat Nah Ini Komplication Masalah Masalah Yang Dihadapi Cinderella Kemudian Kalimat Berikutnya Misalnya One Day Prince Of Kingdom Invited All Girls To A Ball Cinderella Wanted To Go There But She Had No Beautiful Dress Ini Juga Masalah Lain Dalam Cerita Tersebut Ketika Pangeran Dari Kerajaan Mengundang Semua Gadis Untuk Datang Ke Pesta Dan Tetapi Cinderella Tidak Memiliki Pakaian Yang Bagus Nah Nah Sekarang Kebagian Selanjutnya Resolution Atau Pemecahan Masalahnya Disini Isinya A very God Mother Help Her Atau Seorang Ibu Peri Menolong She Change Her Dress Dia Merubah Bajunya Into A Beautiful Ones Ke Baju Yang Sangat Cantik Then Cinderella Came To The Ball Kemudian Cinderella Datang Ke Pesta Danza Tersebut And The Prince Fell In Love With Her Kemudian Pangerannya Jatuh Cinta They Got Married Mereka Menikah And Live Happily Ever After Dan Hidup Berbahagia Selama Lamanya Nah Itu Resolution Jadi Ini Akhir Daripada Ceritanya Adalah Happy Ending Ya Kemudian Bagaimana Penerapan Dari Ciri Kebahasaan Dalam Teks Naratif Ini Contohnya Untuk Cerita Tentang Aladdin Ya Ini ada Penggalan Cerita Aladdin Jadi Tidak Semuanya Hanya Penggalan Penggalannya Saja Misalnya Ini Once upon a time There was A poor boy Who lived With his mother One day A rich stranger Came to their house Looking for Aladdin I am a merchant He told Aladdin's mother He asked The genie To build A palace For him And his mother Dia meminta Jin Untuk Membangun Sebuah Istana Untuknya Dan ibunya And soon Dan kemudian They were living Inside a beautiful palace Mereka pun Tinggal Atau sedang tinggal Dalam sebuah Istana Yang Sangat Cantik Instead of The old heart Where Aladdin Had Lived All his life Nah Dari penggalan cerita tersebut Kita bisa lihat Disini Ada yang Diblok Dengan warna merah Yang pertama Kalimat There was A poor boy Ada Seorang Anak Laki-laki There was A poor boy Kemudian Kalimat yang keduanya Who lived With his mother Yang tinggal Dengan Ibunya Kemudian Kalimat yang ketiganya A rich stranger Came to their house Seorang Asing yang kaya raya Datang ke rumahnya Nah Ketiga kalimat ini Yang diblok dengan warna merah ini Ini adalah Contoh kalimat Simple Past Jadi Menggunakan Kata kerja Bentuk kedua Tadi yang There was a poor boy Itu menggunakan Kata Was Itu adalah bentuk kedua Dari Am Is Atau Are Ya Kemudian Kalimat keduanya Who lived Disini menggunakan kata Live Pake D ujungnya Ya Kemudian Yang ketiganya Came A rich stranger came Came itu adalah bentuk kedua Dari Come Ya Kemudian Yang di blok selanjutnya Ini adalah Kalimat They were living Inside a beautiful palace Ini yang di blok hijau They were living inside They were living inside a beautiful village Ini adalah contoh Bentuk Kalimat Past Continuous Disitu ada Were Kemudian Live nya Memakai Ink Kemudian Yang ketiga Yang di blok Dengan warna biru Kalimat Aladdin Had lived All his life Nah disini Menggunakan Pass per pic Disitu ada kata Had Kemudian Menggunakan Atau ditambah Dengan kata kerja Bentuk ketiga Yaitu Live Yang asalnya Live Ya Kemudian Yang di blok Dengan warna Kuning Ya Disitu Kalimatnya I am a merchant He told Aladdin's mother Nah ini adalah Direct speech Contoh Direct speech Atau kalimat langsung Disitu Pake tanda kutip Ya I am a merchant Itu Pake tanda kutip Kemudian Kesannya He told Aladdin's mother Dia berkata Kepada ibunya Aladdin Nah selanjutnya Yang di blok Dengan warna Jingga Ini adalah Contoh Dari Indirect speech Atau kalimat Tidak langsung Kalimatnya He asked the genie To build a palace For him And his mother Ya Dia berkata Kepada Jin Untuk Membangun Sebuah Istana Istana Untuk dia Dan Ibunya Nah demikian Saja dulu Materi Pada video Kali ini Untuk Materi Polak Kalimat Yang Pasten Kemudian Past continuous Past perfect Direct speech Dan indirect Speech Untuk penerapannya Pada kalimat Atau pada Teks naratif Nanti akan kita bahas lagi Pada video berikutnya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya